Halo anak-anak TK Bintang Mulya, bertemu dengan Miss Mary di sini. Miss Mary akan membacakan sebuah buku cerita dengan judul Putri Amelie Rajin Potong Kuku Ditulis oleh Diyah Umi Purnama Ilustrator Alifa Dewi Hei, perkenalkan nama aku Putri Amelie Aku seorang putri yang riang gembira Aku sekolah di TK Kastile Hari ini kami akan belajar tentang kesehatan Kami akan berkunjung ke balai pengobatan Filip Tabib Velma, dokter istana Tapi Velma tidak suka anak yang kotor Jadi hari ini kami berusaha tampil bersih Kuku-ku juga sudah dipotong tadi pagi Kenapa kamu memakai sarung tangan? Tanyaku pada temanku Putri Camilla Tidak biasanya Putri Camilla memakai sarung tangan ke sekolah Oh, eh agar tanganku selalu bersih Jawabnya tergagam Hmm, apa iya? Aku sedikit curiga pada tingkah laku Putri Camilla Selamat datang anak-anakku semua Sambut Tabib Velma Ramah Tabib Velma membawa kami ke sebuah ruangan di balai pengobatannya Hari ini kalian akan belajar tentang kebersihan kuku Ucap Tabib Velma Kemarin Tabib meneliti kuku-kuku pasien yang panjang dan kotor Kata Tabib Velma Ternyata ada banyak telur cacing di kuku itu Cacing dapat masuk ke dalam tubuh lewat makanan Lanjut Tabib Velma Cacing dapat mengisap darah atau sari makanan Akibatnya kita bisa menjadi sakit Siapa yang hari ini sudah memotong kuku? Tanya Tabib Velma kemudian Saya Aku termasuk yang mengacungkan tangan tinggi-tinggi Aku melirik Putri Camilla Dia kelihatan resah Dia tidak termasuk yang mengacungkan tangan Saya akan memberi hadiah bagi yang sudah potong kuku Tabib Velma berkata riang Koki Tabib Velma lalu menghidangkan roti sayuran Wah kelihatan lezat sekali Kami ingin segera memakannya Ayo semua cuci tangan memakai sabun sebelum makan Ajak Tabib Velma Kami semua menuju wastafel untuk cuci tangan Coba lihat kukumu Tabib Velma mendekati Putri Camilla Yang sedang antre mau cuci tangan Dengan lembut Tabib Velma membuka sarung tangan Putri Camilla Wah kuku Putri Camilla ternyata panjang dan kotor Putri Camilla memang paling malas potong kuku Potong kuku itu penting walaupun kita sudah cuci tangan Tapi kalau masih memelihara kuku panjang Kuman kuman masih bisa sembunyi di balik kuku Nasehat Tabib Velma lembut Tabib bantu potong kukumu ya Lanjut Tabib Velma Ia aku ingin sehat Aku tidak mau cacing masuk ke dalam tubuhku Putri Camilla mengulurkan tangan Putri Camilla mengulurkan tangannya sambil terisak Tabib Velma lalu memotong kuku-kuku Putri Camilla dengan hati-hati Putri Camilla tersenyum lebar ketika melihat kukunya selesai dipotong Mulai sekarang aku akan rajin potong kuku Tekadnya Kami pun menikmati roti sayuran dengan riang gembira Kenapa kita harus potong kuku? Setiap hari kita banyak memegang aneka benda Benda-benda itu banyak yang berdebu dan kotor Terlebih kalau kita suka bermain dengan pasir atau tanah Kotoran di kuku bisa saja mengandung bibit penyakit Misalnya telur cacing Telur cacing yang masuk ke dalam tubuh dapat menghisap darah atau sari makanan Tubuh kita pun bisa menjadi sakit Oleh karena itu kita harus memotong kuku minimal seminggu sekali Selesai ceritanya Yuk anak-anak belajar untuk hidup sehat Jangan lupa selalu memotong kuku kalian Sehingga tubuh kalian akan selalu sehat dan terjaga Jangan lupa ya untuk rajin memotong kuku kalian Minta tolong mama untuk membantu kalian membersihkan kukunya Sampai jumpa di cerita yang lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!